Intro Pasukan penjaga perdamaian pimpinan NATO yang didukung oleh helikopter mengawasi pemindahan penghalang jalan yang didirikan pengunjuk rasa di Kosovo. Rekamannya rame beredar di media sosial Twitter pada selasa 2 Agustus 2022. Ketegangan politik telah berkobar lebih dari 2 dekade sejak kampanye serangan udara NATO mengusir pasukan Serbia. Tampak trek dan tanker berisi kerikir yang memblokir jalan-jalan utara Kosovo dipindahkan setelah ditempatkan di sana oleh pengunjuk rasa. Polisi Kosovo mengatakan penghapusan berikadi di utara negara itu memungkinkan dua penyeberangan perbatasan dengan Serbia dibuka kembali. Jalan sekarang bebas selalu lintas untuk dilalui. Kedua penyeberangan perbatasan sekarang terbuka untuk orang dan barang untuk menyeberang. Kata polisi dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters 2 Agustus 2022. Penghapusan berikadi terjadi setelah pemerintah Kosovo menunda pelaksanaan keputusan yang akan mewajibkan etnis Serbia yang merupakan mayoritas di utara untuk mengajukan dokumen dan plat nomor mobil yang dikeluarkan oleh institusi Kosovo. Situasi tersebut telah menghidupkan kembali garis patahan dengan Serbia dan Rusia. Yang keduanya tidak mengakui Kosovo bersekutu dengan Barat sebagai negara merdeka dan telah menghalangi upayanya untuk bergabung dengan PBB. Kosovo yang diakui sebagai negara oleh lebih dari 100 negara sedang berusaha untuk bergabung dengan NATO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!